Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan Miss Iwin Kali ini kita akan belajar tentang iklan Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu A'udhu billahi minas shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Baik, kabarnya bagaimana anak-anak? Semoga kalian semua sehat ya Sekarang masih pandemi Jadi kita harus selalu menjaga 3M Menjaga jarak, menggunakan masker Dan mencuci tangan, menggunakan sabun Anak-anak, untuk iklan kita akan belajar Pengertian, ciri-ciri, jenis, unsur, dan contoh iklan Yuk Yang pertama, pengertian iklan Iklan adalah informasi yang isinya Mempujuk halayak ramai Supaya tertarik kepada barang atau jasa yang kita tawarkan Ciri-ciri iklan Sesuatu bisa dikatakan iklan kalau komunikatif Jadi seolah-olah pembaca itu diajak berbicara dan mudah mengertinya Yang kedua adalah informatif Mengandung informasi Bahasanya mudah dimengerti atau diingat Kemudian pastinya iklan itu menarik perhatian Nah, seorang beriklan pasti tahu manfaat iklan Manfaat iklan adalah produk menjadi lebih terkenal di mata masyarakat Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dapat melonjak naik Karena produksinya sudah dipromosikan dan diketahui oleh halayak ramai Jenis-jenis iklan apa saja ya? Jenis-jenis iklan adalah iklan standar, iklan layanan masyarakat, iklan pengumuman atau pemberitahuan Dan ada juga iklan penawaran atau niaga atau disebut iklan perdagangan Ini sering sekali kita lihat di media cetak maupun media elektronik ya nak Nah, ini ada tiga contoh iklan Dari sebelah kiri ada iklan layanan masyarakat Perilaku hidup bersih dan sehat Pangkal rumah tangga sehat Ini biasanya dikeluarkan oleh dinas kesehatan atau dinas lingkungan hidup Untuk mengedukasi atau memberitahu masyarakat agar pola hidupnya, pola hidup yang sehat Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai kaya hidup Selanjutnya ada iklan komersial nih Burger besar, kapanpun, dimanapun, selalu burger besar Makanan siap saji, pesan antar Ada hubungi nomor berapa? Nikmat burger super hanya Rp30.000 Nah, di situ lengkap sekali unsur-unsurnya Bagaimana cara kita bisa membeli, harganya berapa, terus keuntungan membeli produk itu apa Nah, sebelah kanannya yang paling ujung adalah iklan pemberitahuan Sebenarnya kurang pantas disebut iklan ya nak Tapi karena unsur-unsurnya bisa juga dikatakan sebagai iklan pemberitahuan Misalnya berita lalayu, sehingga orang-orang, handai tolan, saudara tahu bahwa ada yang meninggal Ikut takziah bersama-sama, waktunya pukul berapa, begitu kan Bisa terlihat dari iklan tersebut Lanjut, ayo kita berlatih Nah, yang pertama Sebutkan unsur iklan di bawah ini Ini iklan karyanya Missy Win ya nak Sederhana memang Tapi beberapa unsur iklan sudah Missy Win masukkan di sini ya Nomor 1, kira-kira apa? 2, 3, 4, 5 Coba kamu sebutkan Bisa ditulis, bisa juga kamu mengangankan Apa ya kira-kira jawabannya Lanjut nomor 2 Berdasarkan isinya, berjenis apakah iklan di bawah ini Tadi Missy Win sudah menjelaskan ya Jadikan berlaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup Di situ ada anak yang menggosok gigi ya Sehabis makan, ketika mandi ini ya nak ya Ada yang mengepel lantai, makan makanan yang bergisi, menguras bak mandi, berolah raga Nah, kira-kira apakah jenis iklan yang ada di slide Selanjutnya anak Iklan di bawah ini bagaimana maksudnya Nah, iklan itu ada isi dan ada maksud Ketika isi, maka kamu sama persis mencontoh apa yang disampaikan dalam iklan itu Atau biasanya kamu bilang kontennya apa gitu ya Kalau maksud, dari isi itu kamu baca, kamu perhatikan gambarnya Baru kamu simpulkan maksudnya Misalnya, di sini ada kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan Rayakanlah perbedaan dengan kebersamaan Kira-kira kamu bisa memaksudkan bagaimana iklan ini ya Coba ditulis atau kamu angankan Nah, yang terakhir Ini mis menampilkan berbagai macam potongan iklan Unsurnya belum disebutkan Tugas kamu yang menyebutkan ya Nomor 1 Jasmine, keju lezat alami dari susu sapi 2 Ayo, segera dapatkan keju jasmine di warung terdekat sebelum kehabisan Tiga, jasmine keju lezat dan sehat Empat, baik dikonsumsi untuk anak-anak dan dewasa Lima, hanya hari ini beli satu, dapat dua Nah, sekarang cek pekerjaanmu dengan jawaban berikut ya Pertama, nomor 1 ada gambar strawberry berarti produk yang diiklankan Dua, strawberry lokal sehat, segar dan sehat Itu berarti keunggulan produk yang diiklankan Ketiga, Rp20.000 per pack Berarti harga produk Dapatkan segera di jasmine mark 027458888 Berarti itu nama toko dan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan produk yang diiklankan Makan strawberry, segar setiap hari Itu namanya soglan ikan Dibuat menarik Jadi kalimat yang berisi untuk mempengaruhi, mengajak orang yang membaca iklan ini Untuk membeli strawberry yang ditawarkan Lanjut nomor 2 Nah, tadi Miss Iwin sampaikan Iklan di bawah ini namanya iklan layanan masyarakat Tidak untuk mendapatkan keuntungan Tapi lebih pada mengedukasi atau memberitahu masyarakat Tentang konten atau isi yang diiklankan Nah, kalau yang ini dari kedamaian ada Ketika kita mau menerima perbedaan Kita bisa memaksudkan Bisa menyimpulkan maksud Yaitu jika kita menerima perbedaan Maka kita akan merasa damai Yang keempat, jasmine Keju leset alami Dari susu sapi Itu nama produknya Ayo segera dapatkan keju jasmine di warung terdekat sebelum kehabisan Itu kalimat iklan Nah, sehingga orang akan mudah mendapatkan barangnya Dan tertarik untuk segera membeli Jasmine, keju lezat dan sehat Itu sogannya ya anak ya Up-up, lezat, sehat Nah, itu membuat orang teringat kata-katanya Sehingga ingin membeli produknya Karena sehat dan lezat Baik dikonsumsi untuk anak-anak dan dewasa Ini sasaran iklan Anak-anak bisa, dewasa bisa Nah, selanjutnya Hanya hari ini Beli satu, dapet dua Itu namanya keuntungan iklan Ketika kita membeli produknya sekarang Nah, tugas untuk kalian Setelah belajar melalui Youtube Atau melihat PowerPoint ini Kalian mengerjakan worksheet ya anak ya Selamat berkarya Nah, worksheet yang pertama Ada penggalan beberapa unsur iklan Kamu menjodohkan dengan unsurnya Nah, yang asik yang kedua ini Nah, yang kedua ada misrin membuat contoh iklan Lalu kamu melihat Setelah melihat Kamu sudah bisa menguraikan bagian-bagiannya Kamu berimajinasi Seolah-olah kamu punya produk yang akan diiklankan Jika kamu memang keluarga mu ada ya Yang memiliki produk Atau menghasilkan produk Bisa yang om, tante Atau orang tuamu sendiri Kamu bisa mengiklankan Nah, setelah kamu jadi iklannya Diwarnai Terus kamu mencoba Mengunsurkan iklan-iklan itu Diurai berdasarkan unsur-unsur iklannya Begitu ya anak-anak Terima kasih untuk hari ini Sekalian pembelajaran bersama Miss Iwin Mari kita akhiri dengan hamdallah Alhamdulillahirrobin alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!